Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nurdin Herudin Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang teknik ya Teknik re-uploading Youtube yang dia bisa ngasilin sekitar 23 ribu dolar Nah ini kira-kira ya Sebelumnya saya bahas ini Jadi channel Youtube saya ini penghasilannya potensinya sekitar 23 ribu dolar Terus senilai 300 jutaan Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang tekniknya ya Jadi teknik, gimana sih teknik untuk re-uploading gitu Karena memang ini murni gimana caranya kita re-uploading tapi dapet uang Jadi ini channel saya yang sebelumnya Oh iya, jangan lupa buat teman-teman semuanya silahkan subscribe dulu dan nyalain loncengnya ya Biar teman-teman tetap men-support channel ini agar terus berkembang dan bisa membagi banyak hal Nah ini channelnya sekarang posisinya udah subscriber 7 ribu ya Terakhir itu kita bahas di video sebelumnya masih berapa ya di bawah ini lah ya 6 ribu atau 5 ribu ya Nah, sekarang udah 7 ribu Jadi dalam 28 hari nambah sekitar 5 ribu delapan ratus Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas tiga ya Pertama tentang re-uploading tekniknya Kedua cara nambahin subscriber Ketiganya untuk agar view-nya banyak gitu ya Nah, ini channelnya 7 ribu dan kita lihat analitiknya Jadi ini analitiknya dalam 28 hari 7 juta yang menonton ya Dan di sini udah 7,8 penayangan Kemudian kita lihat potensinya sekarang Kita pakai social blade Itu sekarang per bulannya potensinya 30 ribu 500 dolar Cek, terus kita 400 Nah, ini baru potensi ya berasalkan social blade ya Kira itu gambarannya Nah, sekarang kita cara teknik re-uploadnya gimana sih Nah, jadi pertama yang harus dipastikan Teman-teman tentunya pakai Chrome ya Nah, di sini buka aplikasi YouTube Jadi kita akan re-upload dari YouTube yang lain Kedua, teman-teman pakai Canva Apa harus ada? Lalu ketiga ini Jadi youtubemp3.cc Oke, jadi pertama kita nyari dulu konten yang akan kita re-upload Nah, misalkan saya cari ini Dan di sini pertama kita salin URL dulu Jadi salin URL video Nah, setelah di salin kita masuk ke sini Youtubemp3.cc ini Kita klik yang mp4 Jadi bukan mp3 Jadi kemudian setelah itu kita paste di sini Nah, di sini Jadi video itu akan di-convert Jadi di-convert Ada perubahan data Nah, kita download mp4-nya Kita tunggu lagi download Nah, kemudian kita simpan di folder yang diinginkan Karena ini bukan foldernya Kita cari folder yang enak aja ya Kita akan di videos Nah, praktek Praktek ya Nah, kemudian kita download Sudah tunggu selesai Oke, kita sudah selesai download Nah, setelah itu kita masuk ke Canva Jadi kunci re-upload itu sebetulnya merubah tampilan Yang di mana minimal 40% berubah Nah, di Canva ini kita akan merubahnya Dengan menggunakan template Nah, di sini teman-teman pilih video ya Kita akan membuat desain Jadi re-design tampilan videonya Jadi karena re-upload ini supaya berbeda Tadi setelah di-convert Itu akan merubah kondisi videonya Kemudian dari tampilan Terubah dengan menggunakan Canva Minimal sekitar 40% ya Tampilan template yang ada Itu tidak akan kena copyright Jadi tidak akan kena claim gitu Meskipun re-upload Dan itu aman gitu ya Secara ID content juga tetap aman ya Akcipta juga tetap aman Nah, di sini kemudian di Canva ini Kita pilih salah satu template yang diinginkan Jadi teman-teman cari aja lah ya Banyak di sini Yang pasti tampilannya tuh hampir 40% lah Jadi jangan serang Nah, kayak gini-kaya gini nih Tidak pas gitu ya Jadi kurang padat Kita cari yang agak keramaian dikit Mungkin teman-teman pernah lihat ya Yang orang re-upload itu Kontennya sangat Templatenya berbeda Nah, misalkan saya pilih yang ini ya Nah, templatenya misalkan seperti ini Ini hampir full ya 40%-nya berubah Lalu kemudian Kita lakukan unggah video yang tadi Oke, ada di sini Mana kita cari judulnya praktik ya tadi Ini Upload Oke, sudah selesai upload Dan di sini misalkan Teman-teman ini ya Kita akan rubah Di-delete aja Lalu kemudian ini Diklik konten yang sebelumnya Seperti ini Lalu kemudian Dimasukkan Nah, di sini kita tinggal tunggu download Setelah ini selesai Kita masuk ke YouTube Lalu kemudian kita klik buat Lalu upload video Dan ini seperti upload video pada umumnya Teman-teman saya yakin sudah biasa Kesanannya sama Intinya dalam proses re-uploading ini Kita merubah struktur video Dan view-nya View design awalnya Jadi itu akan aman dari proses re-uploading Dan ini pun saya praktikan dan langsung di channel yang saya buat Yang sudah 7 ribu ini Dengan potensi sekitar 400 juta sekarang ya Kemarin terakhir Mudah-mudahan teman-teman berhasil Dan bisa mempraktikannya langsung Dan ini termasuk di short ya Jadi ini tips tambahannya Untuk teman-teman menghasilkan subscriber cepat Itu berbanyak short Dan teknik short juga sama Re-uploading juga Saya juga sama Itu re-upload dari platform lain Intinya teman-teman Ketika menggunakan handphone Itu misalkan download dari Reels Misalkan ya Reels Maka aplikasi yang harus dibutuhkan itu Minimal snap X Ada snap X di playstore Nah mungkin nanti kita akan bahas lah ya Teman-teman silahkan Tulis di kolom komentar Kalau memang perlu ini dibahas Gimana sih re-uploading menggunakan ini Lalu tulis apa aja yang harus ada Prosesnya kayak gimana Jadi kita re-uploading videonya dulu aja Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh